Intro Unit Jatah Narasat Reski Impor Estabel Surabaya melakukan penggerbekan di sebuah rumah di Surabaya dan menemukan 10 warga negara asing yang diduga terlibat dalam aksi penipuan online Polres Wonogiri menggelar apel kesiapan pengamanan kampanye Pilkada 2024 Ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarana-prasarana operasi mantap Raja Candi 2024 Kapolres Mojokerto menyerahkan bantuan kursi roda kepada seorang lansia yang mengalami kesulitan bergerak karena kondisi kesehatannya Intro Intro Selamat pagi Pak Mirsa Persisi Pagi kembali hadir untuk Anda Seperti biasa selain 3 berita utama tadi Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya, Bribda Ternol Diwadu Inilah persisi pagi selengkapnya Intro Unit Jatah Neras Satria Eskrim Polrestabes Surabaya melakukan penggerbekan di sebuah rumah di perumahan Taman Gapura Citralen, Surabaya Dalam penggerbekan tersebut petugas menemukan 10 warga negara asing yang diduga terlibat dalam aksi penipuan online dengan modus keming Unit Jatah Neras Satria Eskrim Polrestabes Surabaya melakukan penggerbekan di sebuah rumah di perumahan Taman Gapura Citralen, Surabaya, Jawa Timur Dalam penggerbekan tersebut petugas menemukan 10 warga negara asing yang diduga terlibat dalam aksi penipuan online dengan modus keming Dalam penggeledahan ini petugas menemukan sejumlah handphone dan laptop yang digunakan untuk menjalankan aksi penipuan Sebanyak 10 WNR tersebut kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut berikut barang bukti berupa laptop dan beberapa koper yang juga disita dari lokasi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan 9 WNR asal Tiongkok dan 1 WNR asal Vietnam Penggerbekan ini merupakan langkah tegas dari pihak kepolisian dalam membongkar praktik penipuan online yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah termasuk Surabaya Saat ini kasus ini tengah dalam penanganan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta modus operan di para pelaku Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV Polsek merebut Polres Purwalingga, Jawa Tengah mengungkap pasus penipuan dan atau penggelapan sepeda motor yang terjadi di desa Mangunegara, Kabupaten Purwalingga Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka Kapolsek merebut AKP Muslimun menyampaikan Peristiwa penipuan dan atau penggelapan sepeda motor ini terjadi pada 12 September 2024 lalu di bengkel milik warga bernama Sigit Prayogi wilayah desa Mangunegara, Kabupaten Purwalingga Modus pelaku yakni berpura-pura meminjam sepeda motor yang sedang diservis kepada pemilik bengkel untuk membeli rokok di warung Namun pelaku tidak kembali ke bengkel dan sepeda motor dibawa kabur Dari hasil penyelidikan petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku di wilayah Kecamatan Randung Dongkal, Kabupaten Pemalang Jumat Diketahui pelaku berinisial MS 31 tahun yang bekerja sebagai buru warga desa Banjarsari, Kabupaten Banyumas Petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 buah handphone, tas lempang warna hitam jaket, sweater warna coklat, celana bano warna hitam serta uang tunai sebenarnya 805 ribu rupiah Sisa hasil jual sepeda motor korban Akibat perbuatan tersangka dikenakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun Begitu mengenaskan kisah Bribda Gerald de Hargado korban penyiraman air kerasa dibubarkan tawuran remaja di Jogloraya, Kembangan, Jakarta Barat Bribda Gerald adalah salah satu anggota tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi Bribda Gerald de Hargado yang menjadi korban penyiraman air keras saat mengubarkan aksi tawuran remaja di Jogloraya, Kembangan, Jakarta Barat Pagi itu Bribda Gerald bersama tim sedang menjalankan tugas patroli rutin di wilayah Jakarta Barat Mereka menerima laporan adanya sekelompok remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran dan segera bergegas menuju lokasi Sesampai di lokasi, mereka bertemu sejumlah remaja bersenjata tajam hendak keluar dari sebuah gang Tim langsung gerbek untuk menangkap para pelaku tawuran Namun saat pengejaran, beberapa remaja tiba-tiba menyiram cairan yang diduga air keras ke arah kami Siraman air keras tersebut mengenai bagian wajah dan tangan Bribda Gerald sementara rekannya Bribda Muhammad Sulfan Satria Wicaksana terkena siraman pada bagian wajah tangan dan kaki Ketika kami sedang mengendarai motor terdapat beberapa pelaku lainnya yang ingin melakukan tawuran sedang keluar dari dalam gang Ketika kami sedang melakukan penangkapan beberapa pemuda tersebut melakukan perlawanan dengan menyilang saya dengan berkan saya menggunakan air keras Untuk lukanya itu berada di bagian wajah, tangan, serta lutut kaki Untuk rekan saudara lukanya gimana? Untuk rekan saya di wajah serta di lutut Pada hari Sabtu jam 5.30 kita mendapat laporan dari tim presisi berintis Kolda Metro Jaya dimana telah menamankan pelaku tawuran Saat ini setelah tim melakukan olah TKP dan melakukan mendalaman dari peristiwa tersebut Kami telah memareksa 10 orang ya telah memareksa 10 orang yang tentunya diduga kuat ada dalam kelompok pemuda yang saat dibubarkan Polres Bima, Polda, Nusa Tenggara Barat Kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu Sebanyak 74,48 gram sabu dimusnahkan selama operasi anti-Kerinjani 2024 serta operasi rutin yang berlangsung 7 Juni hingga 11 September 2024 Agenda pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor Satuan Resersi Narkoba Polres Bima Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari pengadilan Negeri Bima Kejaksaan Negeri Bima Kantor BNN Kabupaten Bima Lokapom Bima Pengecara Tersangka dan Awak Media Total barang bukti sabu yang dimusnahkan seberat 74,84 gram dengan jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak 20 orang Pemusnahan barang bukti ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dari total 75,59 gram sabu yang disita sebanyak 0,05 gram dari setiap kasus telah disisikan untuk keperluan pengujian di Belaypom Mataram Proses pemusnahan dilakukan dengan cara memblender barang bukti dalam campuran air dan cairan pencuci piring yang kemudian dibuang ke dalam kloset Pemusnahan ini merupakan kali ketiga sepanjang tahun 2024 setelah sebelumnya dilakukan pada 27 Maret dan 10 Juni Polres Bima menegaskan komitmen kuat Polres Bima untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum mereka tanpa pandang bulu Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap laboratorium gelap narkoba pembuatan sintetis di perumahan mewah di kawasan Bekasi, Jakarta Barat Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan tersangka berinisial OS dan masih menjara dua orang tersangka lainnya yakni FG dan BI yang masuk ke dalam daftar penjarian orang Selain tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti serta 105 kg narkoba jenis sintet yang siap diedar Melansir informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Barat Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Muhammad Syayudi mengatakan modus operasi yang digunakan pelaku dengan menyewa rumah mewah untuk dijadikan laboratorium rahasia dan akibat perbuatannya tersangka OS terjerat hukuman penjara 4 tahun Kegiatan operasi konservasi Jadi, melakukan kegiatan operasi konservasi dan juga surveillance di sekitar perumahan tersebut dan ketika mendapati ciri-ciri orang yang dicerudiai sebagai pelaku penyakuan narkotika maka berhasil diamankan suatu orang atas nama OS di mana ketika dilakukan proses penangkapan tersangka OS ini sudah melakukan kegiatan memasak atau membuat tembakau sintetis dengan campuran bahan baku yang ada di depan kita dan akan membuat racikan ataupun membuat lakotika dengan nama pasarnya tembakau gorila Tetap lapor sama kami Persisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!